Oke teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya video kali ini saya mau unboxing set top box merk sanek ya dan cara pasangnya ya cara settingnya itu ya langsung aja dibuka ya bakar di dalamnya ada kabel SCA ya sama remotenya juga ya cuman ini nggak dapat kabel HDMI nya ya barangnya kecil sekali ya ini ukurannya paling 15 cm x 10 cm ya ya tombol bagian depannya biasa ya ya tombol menu tombol OK tombol power ya nih bagian belakang terdapat ini dibuat antenanya ini yang sebelah kiri ya nih yang buat antena ya antena in ya ini antena out mungkin buat buat TV ya ini HDMI ya terus nih buat yang tidak pakai HDMI bisa kabel RCA ya yang kuning putih merahnya sangat kecil sekali ya 15 cm x 10 cm lah nih nih ya kecil sekali enteng lagi ya oke selanjutnya kita pasang ya cara settingnya ya ini guys ya saya pakai antena dalam ya merah saya pakai tombol happy Joinehş like nih pasannya di sudut sebelah sini ya saya cari-cari sinyal yang paling bagus sudut sebelah situ ya Kalau sudut yang lain enggak ada sinyalnya ya oke pertama ini Hai gantinya jangan lupa di caloknya Hai nih yang biasa akan ngelompat TV ini ya Ini dicolokin ke antena in Nah ke antena in Terus buat Ke TV nya Ini bisa pakai RCA bisa pakai Kabel HDMI ya Kalau saya pakai kabel HDMI aja ya Soalnya sudah siap sedia Bagi yang TV nya tidak ada kabel HDMI Bisa pakai kabel RCA Kalau kualitas nya Bagusan kabel HDMI ya Ini guys ya Ini kita colokin ke Stop kontak Nah itu ya Sudah mulai nyala ya Warna hijau ya Ini sudah mulai nyala Cuman Belum disetting ya Siarannya belum ada ya Masih Angka 00 ya Ini ya Diisi begini ya Pertamanya ya Menunya ya Jangan lupa Isi kode post nya Sesuai dengan Tempat tinggal kalian ya Di isinya begini aja ya Indonesia Indonesia FTA Pengode pencarian DVD T2 Dan kode post ya Jangan lupa ya Jangan lupa ini setting TV nya Kalau pakai HDMI ke HDMI Kalau pakai AP ke AP ya Jangan lupa itu ya Ini mulai pencarian otomatis ya Jangan lupa ya Kode post nya ya Sesuai tempat kalian tinggal Ini udah mulai mencarian otomatis ya Saya Percepat aja ya Biar gak terlalu lama Ini lagi mencari ya Ini posisi antena nya Sudah benar ini ya Sudah Post nya udah pas Jadi gampang mencarinya ya Kalau antena nya belum pas Nanti saya bikin lagi videonya ya Ini udah ada ya Ini kompas TV Indonesia Udah muncul ya SCTP juga udah muncul Di frekuensi 22 23 24 Itu frekuensinya Yang nomor 26 Itu ya Semuanya ada 64 frekuensi ya 0-30 Udah ada NTP Udah ada TV One ya Jadi setiap frekuensi itu ada Siaran TV nya ya 41-41 42 Udah ada MNC TV Sampai RCTI Udah keluar ya 47 Sampai 47 48 Sampai penuh nanti Ini yang warna hijau nya ya Ini gambarnya Agak Biru ya Tau ini Pengaruh dari lampu Atau pengaruh TV nya ya Karena setting nya Saya redup gitu Agak kebiru-biruan TV nya ya Tau pengaruh dari kameranya Atau pengaruh dari TV nya ini ya Ini udah selesai ya Udah full Ada Berapa channel Tadi ada 42 ya Oh ini angkanya Ngacau ini Tapi paling ada 44 lah Ini udah ada semua ya Secara nasional Udah ada semua ya Bening ya gambarnya ya Ini karena warna biru aja ya Jadi agak Agak kebiru-biruan gitu ya Kekumplit Yang penting Seharan TV nasional Kumplit ya Gambarnya bening Nah ini Ini kalau pengen tau sinyal Tinggal pencet aja Info ya Jadi keluar sinyalnya ya Ketahuan Nah ini sinyalnya guys ya Ada warna hijau itu ya Alhamdulillah Kiriman gue Ini kan Sendalnya masih Masih belum diatur ya Jadi Antep ini nomor 26 RCTI nomor 28 Terus Saya mau susun ya Jadi Taruh di atas Itu ya TV nasional Yang penting Saya taruh di atas Ya Disusun gitu ya Nah ini RCTI Yang nomor 28 ya Caranya ya Tinggal Kita Cari menu nya ya Menu Di menu terus Edit posisi ya Edit posisi channel ya Gampang ya Sebenarnya Kalau udah mengerti ya Ini udah semuanya udah ada ya Siarannya ya Ini ya di menu ya Edit Edit siaran ya Kita cari RCTI nomor 28 ya Terus pencet nomor 2 Di remote ya Itu ada tulisan mob Nah mob itu geser ke atas Berarti kita tinggal Tekan oke Terus pindahin Mau jadi nomor berapa RCTI ya Tinggal kita atur aja Sudah pencet oke Terus pencet oke lagi Terus kita cari lagi Yang mana yang mau dipindahin ya Seterusnya begitu ya Misalkan nomor cari lagi Nomor 40 Jadi nomor 1 Terus nomor 30 Cari Di robah jadi nomor 2 Gitu ya Jadi Pindahinnya satu-satu ya Mainin aja Itu Yang panah ke atas Yang panah ke bawah Terus yang Kesamping Kekiri ke kanan Mainin aja Itu biar Pindahnya cepet ya Yang penting Pencet oke dulu Terus kita geser Ke atas Ini Semuanya pindah Semuanya pindah Jangan lupa ya Di Pencet menu lagi Terus pencet Tanda Yang Disimpan ya Jangan lupa itu Karena kalau gak disimpan Balik lagi ke awal ya Ngecat lagi Siarannya ya Ini sudah ya Jangan lupa ya Ini saya kasih tanda kuning ya Jangan lupa di Ya gitu ya Nanti sebentar lagi ya Nah ini ya Anda ingin menyimpan Ya pencet ya Jangan lupa ya Kalau itu Dilewat Sejarahnya Ngecat lagi ya Gak Yang kayak dari awal gitu ya Oke teman-teman semuanya Terima kasih ya Sudah menonton Selamat pagi Assalamualaikum Wassalam